Sementara itu pemirsa, meningkatnya jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan menjadi 146 orang dan kasus positif COVID-19 di Bali menjadi 19 orang pada 30 Maret menunjukkan betapa seriusnya ancaman COVID-19 bagi Bali. Menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19, upaya pencegahan harus dilakukan secara serius yang mulai dari hal kecil, yaitu disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masih banyak masyarakat Bali kurang disiplin menjalankan himbawan pemerintah agar tidak keluar rumah, melakukan social distancing dan menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama antar pemerintah, swasta dan pemangku kepentingan maupun masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran virus yang telah memakan puluhan ribu korban di seluruh dunia ini. Dekan FKIK Unwar Igusti Ngora Anom Murdana mengaku prihatin atas peningkatan ODP, BDP dan kasus positif COVID-19 di Bali. Pihaknya menilai himbawan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tetap di rumah, physical distancing, dan menerapkan PHBS kurang berhasil. Padahal langkah pencegahan tersebut paling efektif dilakukan sebab sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin COVID-19 ini. Kalau kita lihat sekarang yang paling bagus memang pencegahan karena virus kan tidak ada obatnya. Untuk itu, apa yang telah disampaikan pemerintah meningkatkan kekebalan diri, kemudian menjaga jarak, saya kira itu bisa ternyata jalan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami juga mempunyai kemampuan dengan laboratorium biologi melukuler di mana laborannya sudah terlatih untuk melakukan pekerjaan di lab. Dua orang tenaga kami sudah diikutkan di rumah sakit sanglah untuk pemeriksaan COVID-19 itu, WMOL. Sehingga dan demikian, kami secara tidak terlalu bergurau-gurau telah melakukan apa yang dikas kami sebagai institusi doktorat. Sebagai institusi pendidikan yang membidangi kesehatan, FKIK Unwar juga telah mengirim dua orang tenaga medisnya sebagai relawan di laboratorium RS UP Sanglah untuk pemeriksaan COVID-19.